Intro Saulara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16-17 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Berbahagialah matamu karena telah melihat Berbahagialah telingamu karena telah mendengar Sebab aku berkata kepadamu Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam seluruh wartakabar sukacita Semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara saudari Banyak dari apa yang kitab suci katakan dan maksudkan Tetap menjadi misteri dan tidak terjangkau oleh mereka yang tidak mencari kendak Tuhan Bukarya roh kudus untuk menerangi kitab suci Hanya datang kepada mereka yang memiliki iman kepada Yesus Melalui roh kudus Yesus masih mau membantu pengikutnya yang sungguh-sungguh Murid yang berdedikasi Yang mau mengetahui kehendaknya Dan dengan tekun melaksanakannya Saudara saudari Ketika Yesus menjelaskan perumpamaan-perumpamaan itu kepada para muridnya Kita juga dapat memahami penjelasannya Dan karena ia telah naik ke surga dan mencurahkan rohnya kepada mereka Yang telah dilahirkan kembali di dalam dia Kita memiliki bantuan roh kudus dalam memahami dan menjalankan kebenarannya Saudara saudari terkasih Marilah kita berterima kasih kepada Bapak yang telah mengutus Yesus Untuk hidup dalam kebenaran Berbicara tentang kebenaran Dan mengungkapkan kebenaran Sehingga kita dapat mengetahui kehendak dan cinta kita dengan lebih jelas Marilah kita membuka mata dan hati kita Agar kita mau menemukan kebenaran dalam diri Yesus Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran dalam diri Yesus 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 Sabda Allah adalah kebenaran dalam diri Yesus